Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan Channel Dunia Fana News Saya sebagai pengamat Luar negeri khusus untuk Negeri jalan Malaysia memang Sengajanya ingin berfokus pada Hal-hal yang positif Yang telah dicapai oleh Malaysia sebagai Bahan untuk inspirasi dan motivasi Bagi kemajuan kita bersama Dan kali ini saya Kembali ingin mengucapkan Tania selamat atas kejayaan Malaysia menduduki peringkat Ekonomi Islam teratas Di dunia selama 9 tahun Berturut-turut wow hebat Malaysia Dengan malahkan tentu saja Arab Saudi sebagai negara asal Usul Islam Menurut info dari Nikkei Asia Malaysia berjaya menempati Peringkat pertama di antara 81 negara dan wilayah dalam Indikator ekonomi Islam global Selama 9 tahun Berturut-turut Berkat pasar keuangan Islam Di Malaysia yang berkembang pesat Dan berbagai produk layanan Halal di Malaysia Indikator tersebut Yang diterbitkan dalam State of the global Islamic economy Report tahunan oleh Dinar standar yang berbasis Di Amerika Serikat Membandingkan Ekonomi di seluruh dunia Dalam hal ukuran pasar Inovasi Dan lanskap peraturan mereka Yang berkaitan dengan Hukum Islam Malaysia memimpin secara Meyakinkan atas Peringkat kedua Arab Saudi Malaysia Mendapatkan skor tertinggi Dalam hal Makanan halal Keuangan Islam Perjalanan Dan media Yang ramah Muslim Serta rekreasi Negara di Asia Tenggara Tersebut Malaysia yaitu Dalam hal ini Juga masuk dalam Sepuluh besar Untuk Pasar obat-obatan Serta Mode dan kosmetik Sederhana Yang Tentu saja Islami Dan halal Malaysia mendapatkan Skor yang sangat Tinggi dalam Keuangan Islam Diuntungan Dari lonjakan 20% Dalam nilai Dana yang Sesuai dengan Hukum Islam Di sektor media Serial Animasi Dan pendidikan Omar dan Hana Sukses besar Dengan perkiraan Populasi 1,9 miliar Muslim Di seluruh dunia Dunia Muslim mencapai Kenaikan belanja Konsumen sebesar 8,9% Untuk tahun 2021 Menjadi Sekitar 2 triliun USD Sementara Aset keuangan Islam Tumbuh 7,8% Menjadi 3,6 Triliun USD Menurut Laporan Tersebut Diperkirakan Pengeluaran Muslim Akan mencapai 2,8 Triliun Pada tahun 2025 Laporan Tersebut Mengatakan Bahwa permintaan Akan Obat-obatan Halal Telah Meningkat Di tengah Pandemi Virus Corona COVID-19 Sementara Vaksin Bersertifikat Halal Belum Terlihat Tekanan Untuk Meningkatkan Suas Sembada Obat-obatan Di antara Anggota Organisasi Kerjasama Islam Akan Mendorong Pengembangan Bahan Aktif Farmasi Dan Obat-obatan Yang diproduksi Secara Lokal Termasuk Halal Yang Bersertifikat Demikian Info Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Terima kasih Atas Perhatian Anda Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh